Saya kalau no imbauan, kalau usah pake-pake luan, lah usah tauon pisang. Oh, nagam dangdutan ini ngalun-ngalun sampai jam si jera urusano. Bukan ini, jelas. Kadang-kadang kita tuh gak adil, wah. Lang dangdutan, tonggoni, nagam dangdut, jarang keipang, macem-macem. Sampai jam lu rubengi, orang gagas. Begitu uang tadi harus romadun dilarang, jadi berubengi upik. Mungkin apa-apa? Lu ini model apa? Ceramah Gus Miftah di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa hari lalu, berbicara soal larangan menggunakan speaker saat Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam ceramahnya, Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker saat Tadarus Al-Quran dengan acara dangdutan yang tidak dilarang bahkan hingga jam 1 pagi. Gus Miftah tampak asal bunyi dan gagal paham terhadap surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musalah. Karena asbun dan tidak paham, apa yang disampaikan juga serampangan, tidak tepat, tegas juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi di Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Sebagai penceramah, biar tidak asbun dan provokatif, baiknya Gus Miftah pahami dulu edarannya. Kalau gak paham juga, bisa nanya agar mendapat penjelasan yang tepat, apalagi membandingkannya dengan dangdutan, itu jelas tidak tepat dan salah kaprah, sambung Ana Hasbi. Penceramah satu ini memang seperti konten kreator dalam ceramahnya membahas apa-apa yang lagi viral, dari tempat ke tempat lainnya ceramahnya topiknya sama. Terima kasih telah menonton!